Intro Baik, sebagaimana apa yang saya sampaikan tadi pagi bahwa siang ini kita akan mengadakan konferensi PES yang resmi kenapa baru sekarang dibuat? karena memang kita persiapan-persiapan yang kita lakukan baru selesai ini hari ini baru selesai dari berapa hari yang lalu kemudian legalitas untuk vaksin ini pun sudah lengkap ya, karena sudah ada dari MUI, sudah keluar fatwa MUI, kemudian dari izin dari POM juga sudah untuk penggunaan darurat sudah dari POM kemudian khusus untuk Aceh, kita sebenarnya secara prinsip, MPU Aceh sudah memberitahu ke kami bahwa MPU Aceh itu mengikuti sesuai dengan keputusan dari MUI jadi apa yang disampaikan, MPU Aceh tidak lagi mengeluarkan fatwa hanya nanti ada surat edaran kepada seluruh masyarakat Aceh tapi hari ini kami belum terima secara lisan kami sudah komunikasi dengan ketua MPU bahwa MPU Aceh secara apa, secara resmi nanti akan mengeluarkan surat bahwa masyarakat atau MPU Aceh nanti akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh MUI Pusat tapi surat resminya nanti akan dikeluarkan kebetulan sampai hari ini saat ini belum kami terima mudah-mudahan besok mungkin sudah bisa kita terima baik, saya mau jelaskan dari awal dulu Bapak Ibu sekalian jadi untuk vaksinasi COVID di Aceh itu kita sudah terima vaksinnya dua kali yang pertama kita terima vaksin tanggal 5 Januari tahun 2021 14.000 dosis nanti gak perlu dicatat nanti kami kasih semua bahannya untuk didengarkan aja supaya bisa kemudian kemarin tanggal 12 Januari kita terima 13.880 dosis jadi total vaksin yang sudah kita terima ada 27.880 dosis kemudian peruntukan vaksin jadi untuk tahap awal sesuai dengan surat dari Kementerian Kesehatan yang kami terima diperuntukkan hanya untuk dua kabupaten kota yang tahap awal yang sudah kita terima vaksin ini yang pertama Kota Bandache beserta seluruh petugas dari provinsi artinya Kota Bandache dan pegawai-pegawai dinah kesehatan atau pegawai rumah sakit di provinsi kemudian untuk Aceh Besar jadi sasaran utama yang pertama ini adalah prioritas hanya untuk petugas kesehatan jadi vaksin yang sudah kita terima ini hanya untuk petugas kesehatan ditambah para pejabat yang akan menerima secara simbolis 10 orang dari provinsi 10 orang dari Kota Bandache 10 orang dari Kota Bandache besar jadi tambah 30 petugas kesehatan tambah 30 yang di luar petugas kesehatan ya untuk provinsi Aceh kita akan canangkan atau kita mulai penyuntikan secara simbolis nanti untuk para pejabat provinsi dilaksanakan di rumah sakit umum Zainul Abidin pada tanggal 15 Januari tahun 2020 sekitar jam 10 pagi jadi hari Jumat Jumat 15 Januari tahun 2021 ya 15 Januari tahun 2021 di rumah sakit Zainul Abidin Tanda Aceh kemudian untuk Kota Bandache akan dilaksanakan di rumah sakit umum meraksa kemudian untuk Aceh Besar juga akan dilaksanakan di rumah sakit Aceh Besar atau Dina Kesehatan ini belum diputuskan tempat yang pasti ya tanggalnya sama tanggal 15 Januari tahun 2021 di provinsi jam 10 pagi kemudian untuk kabupaten lainnya selain Kota Bandache dan Aceh Besar akan dilaksanakan pada termin kedua nanti 15 Januari mulainya 15 Januari tahun 2021 jadi bulan depan bulan depan baru akan dimulai untuk 21 kabupaten kota lain selain Aceh Besar dan Kota Bandache kemudian untuk distribusi jadi vaksin yang sudah kita terima 27.880 dosis ini akan didistribusikan sebagai berikut yang pertama Kota Bandache ada 12.760 dosis yang akan kita berikan karena disitu juga termasuk pegawai provinsi disitu pegawai kesehatan provinsi atau petugas kesehatan provinsi kemudian Aceh Besar 5.080 dosis nah ya kemudian stok yang ada yang kita stokkan di provinsi ada 10.040 dosis jadi 3 kita bagi ya 12.760 kita serahkan ke Dina Kesehatan Kota Bandache 5.080 dosis 5.080 dosis kita serahkan ke Dina Kesehatan Aceh Besar dan 10.040 dosis ini kita tetapkan tetap ditempatkan di gudang Dina Kesehatan Provinsi yang akan kita gunakan untuk petugas provinsi dan Kota Bandache ya kemudian penerima vaksin ya penerima vaksin jadi untuk Kota Bandache kita sudah hitung untuk petugas kesehatan di sana ada total 6.334 petugas kesehatan di Kota Bandache dan Aceh Besar sebanyak 2.521 yang sudah kita ini nanti ada rinciannya penerima vaksin kemudian yang tahap kedua nanti untuk kabupaten lain ada 21 kabupaten kota lain totalnya semua maaf sebentar ada 650 total semua sekitar 56 ya jadi total seluruh Aceh nanti ini ada keterangan disini nanti tabul saya berikan total petugas kesehatan di Aceh nanti totalnya semua termasuk 2 kabupaten Aceh Besar dan Kota Bandache 56.000 lebih ya ada 56.000 yang total kita lakukan tahap pertama karena tahap pertama ini khusus untuk petugas kesehatan ya kemudian jenis vaksin ya vaksin kalau kita lihat menurut Permenkes itu ada 6 jenis sesuai dengan Permenkes 6 jenis ada pertama vaksin dari Bio Farma ya yang kedua ada vaksin AstraZeneca yang ketiga ada vaksin Sinovac yang keempat ada vaksin Moderna ini Amerika yang kelima ada vaksin namanya Pfizer Pfizer kemudian terakhir Sinovac ya vaksin yang sudah sampai kita terima di Aceh hari ini adalah semua vaksin Sinovac dari Cina jadi Sinovac semua yang sudah kita terima untuk vaksin-vaksin lain kita tunggu nanti karena vaksin ini diadakan di pusat bukan di daerah kita terima saja apa yang dikirim dari pusat saat ini yang sudah kita terima adalah vaksin yang mereknya Sinovac ya kemudian ini nah ini tenaga kesehatan jadi kelompok-kelompok prioritas ada 4 kelompok prioritas yang akan diberikan vaksin ya yang pertama tenaga kesehatan itu jumlahnya Suruh Aceh 61.150 orang ya kemudian tenaga pelayanan publik TNI Polri jumlahnya 365.294 orang kemudian kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan geospasial yang sosial ekonomi dan ya geospasial kemudian kelompok sosial lainnya itu ada 1.701.014 orang di luar itu kemudian pelaku ekonomi sosial dan kelompok masyarakat lainnya 1.592.752 orang jadi total masyarakat Aceh yang akan menerima vaksin nantinya 3.790.210 orang ya nanti tabelnya kami berikan ya ini tahap-tahapan sudah penerimaan vaksin sudah sasaran estimasi yang sudah kemudian waktu pelaksanaan kita target ya target awal ini 5 bulan pelaksanaan semuanya ini targetnya 15 tetapi ini sangat tergantung kepada jumlah vaksin yang kita terima kemudian jumlah vaksinator yang sudah disiapkan jadi kita juga sudah melatih siapa saja yang alatkan melakukan vaksinator ada tenaga pekesmas ada tenaga rumah sakit baik milik pemerintah milik swasta atau milik tendi polri semuanya ada 1.014 orang seluruh Aceh yang sudah dilatih ya mungkin itu dari saya satu lagi yang penting ya ada beberapa kelompok yang tidak jadi prioritas atau tidak diberikan vaksin ya kelompok pertama pernah terkonfirmasi positif menerita covid-19 jadi bagi masyarakat yang sudah pernah positif covid-19 tidak diberikan vaksin ini ya tidak prioritas ya apakah nanti boleh belum tahu ya saat ini belum jadi prioritas tidak boleh ya yang kedua ibu hamil atau ibu menyusui jadi kalau ada ibu hamil ibu menyusui itu tidak diberikan salah satu diantara ini ya kalau dari beberapa ini kriteria satu saja tidak yang terdapat pada yang bersangkutan itu tidak boleh yang ketiga menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah jadi kalau ada masyarakat kita yang berobat penyakit kelainan darah misalnya talatemia apa lagi man ya pokoknya leukemia talasemia pokoknya yang ada hubungan atau anemia berat kelainan darah anemia itu tidak diberikan misalnya orang selalu harus terampusi darah akibat anemia habis terampusi kurang darahnya tinggal 4 HP nya itu tidak boleh ya kemudian yang keempat penderita penyakit jantung juga tidak diberikan jadi kalau ada masyarakat sudah rutin berobat jantung ini tidak kita berikan kemudian yang kelima penderita penyakit autoimun ya autoimun memang tidak kurang populer dia pakai lupus eritromasus kemudian jorgen juga kemudian vaskulitis dan lain-lain banyak penyakit autoimun tapi reumatik ada kelompok sendiri reumatik juga ada kelompok sendiri reumatik tidak autoimun kemudian penderita penyakit ginjal jadi masyarakat yang punya penyakit ginjal juga tidak diberikan kemudian penderita penyakit saluran pencernaan kronis jadi punya sakit pencernaan kronis yang sudah lama mencerit tidak sembuh-sembuh itu tidak boleh kemudian penderita penyakit hipertiroid orang masyarakat kita yang hipertiroid gejala yang paling sering itu tremor jadi dutar terus sesak nafas cepat nafasnya cepat nah itu biasanya seperti itu gejalannya penyakit hipertiroid jadi penderitanya pasti tahu dia ini penyakit hipertiroid biasanya dihitung 3-4-nya bukan bukan beda hipertiroid kelainan hormon hormonnya terlalu banyak hormon tiroid nomor 10 penderita penyakit kanker kelainan darah defisiensi imun dan penderita penerima transfusi darah penerima transfusi darah ya man ya penerima transfusi darah yang kontinu dia terima transfusi darah anemi terus transfusi darah anemi transfusi darah itu tidak boleh kemudian penderita gejala ispa saat itu pada saat ya jadi ispa batu pile sesat nafas dalam 7 hari terakhir misalnya dalam 7 hari terakhir flu pilek demam kemudian penderita diabetes militus DM gula darah juga tidak boleh kemudian penderita HIV AIDS tidak boleh dan yang terakhir penderita penyakit paru asma tuberkulosis terakhir 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 Terima kasih.